Intro Menjalin persahabatan karena Allah Itu sangat Dianjurkan Sebagaimana telah kita baca beberapa riwayat hadith dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Serta memiliki kemuliaan, keistimewaan yang sangat luar biasa Diberi oleh Allah tingkatan, derajat di surga Mendapatkan ridhonya Allah dan yang lain sebagainya Kali ini menyebutkan athar Yang disebutkan oleh para sahabat tentang kemuliaan, keistimewaan menjalin persahabatan, persaudaraan karena Allah Katanya Imam Abdullah bin Umar Puternya Sena Umar Beliau berkata Beliau berkata Kalau aku puasa di waktu siang dan tidak berbuka Aku bangun di waktu malam beribadah kepada Allah, tidak tidur Dan menginfakkan hartaku yang terbagus, yang termewah di jalan Allah Tidak ada di dalam hatiku kecintaan kepada orang yang ahli taat Tidak juga di dalam hatiku kebencian Li ahli maksiatilah Tidak bermanfaat untukku Itu semuanya, itu semuanya sedikitpun Artinya Harus di dalam hati ada kecintaan kepada orang yang ahli taat Dan kebencian kepada ahli maksiat baru Bermanfaat Bermanfaat Puasanya Giamulelnya Atau infak Yang termewah dari hartanya Dan sampai kita meninggal Kita tidak senang dengan ahli taat Tidak benci juga kepada ahli Maksiat Walaupun kita banyak beribadah Katanya Abdullah bin Umar Itu tidak bermanfaat sedikitpun Mana fa'ani dhalika syiah Yang mengomong Abdullah bin Umar Puasanya tidak nanggung Tidak berbuka Giamulelnya tidak nanggung, tidak tidur Kemudian yang diinfakkan Bukan yang pakaian yang sudah sobek Yang sudah lobang Yang sudah tidak dipakai Tapi yang ilkon-ilkon Yang masih bagus, yang mewah Yang masih Apa? Apa bahasanya? Gres Yang masih baru Yang diinfakkan Tapi tidak ada kebencian Kepada ahli maasiat Tidak ada kecintaan Kepada ahli taat Tidak bermanfaat sama sekali Nah 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 karena itu Kita dianjurkan Untuk Cinta kepada orang yang Baik Orang yang taat Sebagaimana Dikatakan oleh Imam Al-Hasan Ya Ibn Adam Yang dikatakan oleh Imam Ibn Samak Ketika mau meninggal Imam Ibn Samak ketika mau meninggal Beliau berkata Allahumma inna kata'alamu Anni iza kuntu aksi Kuntu'ihib manjuti'iku Katanya beliau Ya Allah Sesungguhnya engkau Mengetahui Bahwa aku ini Bahwa ketika aku Bermaksiat Bahwa engkau mengetahui Bahwa ketika aku Bermaksiat Tapi Kuntu'ihib manjuti'uk Aku senang kepada orang Yang taat kepadamu Jadi ketika aku Bermaksiat Di saat itu Aku senang Kepada orang-orang Yang melakukan Ketaatan Jadi menunjukkan bahwa Dia ini gak senang Melakukan kemaksiatannya Karena itu Dia senang Kepada orang-orang Yang melakukan Ketaatan Lalu Beliau mohon Faj'al Zalika Gurbatan Li'ilaik Jadikan Kecintaanku Kepada orang Yang taat Kepadamu Itu Pendekatku Kepadamu Pendekatku Kepadamu Berarti apa? Kalau beliau Memohon kepada Allah Di akhir hayatnya Ketika mau meninggal Meminta Memohon kepada Allah Dengan perantara Cintanya Kepada orang Yang ahli Taat Dan memohon Kepada Allah Dijadikan itu Pendekat dia Dengan Allah Berarti Mencintai Seseorang Yang ahli taat Itu memiliki Kemuliaan Yang sangat Besar Memiliki Keistimewaan Yang sangat Luar biasa Makanya Imam Musyafi'i Mengatakan Apa? Wahibbus salihin Walastu Minhum Imam Musyafi'i Mengatakan Wahibbus salihin Aku mencintai Orang-orang Yang soleh Kenapa? Cinta kepada mereka Itu keuntungan Sebagaimana kita Ketahui di dalam Hadisnya Rasul Sallallahu alaihi Wassalam Al-mar'u ma'aman Ahab Seseorang itu Bersama orang Yang ia Cintai Akan tetapi Jangan Kemudian Kita Tertipu Dengan Cinta Kepada mereka Melupakan Kewajiban Karena itu Imam Musyafi'i Berkata Ya Ibna Adam La Yaguranaka Gawluman Yagul Al-mar'u ma'aman Ahab Fa'innaka Lantalhaqal Abrar Illa Bi'a'malihim Fa'innal Yahuda Wal-Nasara Yihibbuna Anbiya'ahum Walaysu Ma'ahum Kata Imam Musyafi'i Ya Wahai manusia Jangan Kamu Tertipu Dengan Pernyataan Atau Hadis Al-mar'u ma'aman Ahab Karena Orang itu Tidak akan Dikumpulkan Digabungkan Dengan Orang-orang Yang soleh Orang-orang Yang baik Kecuali Melakukan Perbuatannya Kita Dikumpulkan Dengan orang soleh Dikumpulkan Dengan orang Baik Itu Kalau Kita Melakukan Perbuatan Yang dilakukan Mereka Kita Cinta Kita Kita Tidak Seperti Mereka Tapi Kita Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang dilakukan Oleh Mereka Baru Kamu Bisa Digabungkan Kalau Kamu Cinta Kepada Mereka Tapi Tidak Melakukan Perbuatan Mereka Tidak Bisa Digabungkan Dengan Mereka Karena Itu Dikatakan Serupakan Diri Kalian Dengan Orang Orang Yang Soleh Orang Orang Yang Ahli Taat Karena Menyerupakan Diri Kepada Mereka Keberuntungan Karena Itu Tidak Bisa Kita Kemudian Aku Cinta Nabi Aku Cinta Awliya Tapi Perbuatan Nabi Perbuatan Awliya Tidak Ada Pada Hidupan Kita Tidak Digabungkan Kita Bersama Mereka Kalau Pernyataan Seperti itu Bisa Menggabungkan Sedangkan Perbuatan Tidak Sama Tidak Bisa Orang Yahudi Dan Orang Nasoro Mencintai Nabinya Jangan Dikatakan Orang Yahudi Benci Kepada Nabinya Orang Nasoro Tidak Senang Dengan Nabinya Senang Mereka Begitu Senangnya Mereka Kepada Nabinya Nabinya Dianggap Anak Tuhan Itu Kenapa Begitu Besar Cintanya Kepada Nabinya Seperti Fan Fan Artis Atlet Dan sebagainya Sampai Mendewakan Melebihi Orang Tuanya Yang Defenskan Itu Melebihi Orang Tuanya Mau Tidur Teringat Bangun Tidur Teringat Perbuatan Gini Teringat Orang Tuanya Dia Lupa Tidak Pernah Mendoakan Orang Tuanya Tidak Pernah Ingat Orang Tuanya Insya Allah Orang Tuanya Mati Tidak Sedih Tapi Kalau Fan Mati Apalagi Perempuan Perempuan Kepada Laki Laki Terus Sama Orang Tuanya Biasa Keluar Tidak Izin Sama Orang Tuanya Cium Tangan Nunggu Hari Raya Atau Kalau Pas Nikah Sungkem Itu Karena Adat Kalau Yang Dia Cintai Dari Atlet Atau Artis Mungkin Bangun Tidur Yang Dilihat Pertama Artis Artis Yang Dicintainya Senyum Itu Mungkin Senyum Orang Tuanya Tidak 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 Para Anak Yahud Dan Para Nasara Seperti Itu Kepada Nabinya Luar Biasa Mereka Mereka Mengatakan Bahwa Nabinya Itu Cinta Tapi Apakah Orang-orang Yahudi Dan Orang-orang Nasara Dikumpulkan Dengan Nabinya Enggak Wala Isu Ma'ahum Jadi Cintanya Itu Baru Bermanfaat Kalau Diiringi Dengan Mengikuti Perbuatan Mereka Kalau Tidak Mengikuti Tidak Bermanfaat Kalau Tidak Mengikuti Tidak Bermanfaat Ibn Samad Dalam Doanya Memohon Karena Beliau Mengikuti Mengikuti Cintanya Bermanfaat Cintanya Bermanfaat Kepada Mereka Jadi Mereka Jadi Harus Mencintai Seseorang Karena Allah ini Harus Dan Itu Sangat Bermanfaat Untuk Kita Kedepannya Kemuliaan Keistimewaan Akan Kita Raih Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala